Intro Iran diduga telah memodifikasi drone kamikaze yang dikirim ke Rusia sehingga hulu ledak drone tersebut dapat menimbulkan kerusakan besar pada target di dalam Ukraina Penyelidikan tersebut dilaporkan dilakukan oleh militer Ukraina dan kelompok riset konflik environment research atau CAR yang berbasis di Inggris Kedua belah pihak mempelajari hulu ledak yang tidak meledak dari drone Iran Syahid 131 yang ditemukan di dekat kota Odessa, Ukraina Selatan pada Oktober tahun lalu Menurut laporan tersebut, komposisi hulu ledak menjelaskan mengapa serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina begitu berhasil selama beberapa bulan terakhir Laporan menyatakan bahwa hulu ledak secara tergesa-gesa dimodifikasi dengan lapisan partikel logam yang kecil yang setelah kontak tersebar dalam radius yang luas Selanjutnya, para peneliti menunjukkan bahwa ada 18 muatan yang lebih kecil di sekitar diameter hulu ledak selain fragment Muatan tersebut ketika meleleh oleh ledakan dapat menembus baju besi dan memiliki dampak ledakan 360 derajat Komponen tersebut secara efektif meningkatkan kapasitas hulu ledak untuk menghancurkan target termasuk pembangkit listrik, jaringan distribusi, saluran transmisi, dan transformator daya tinggi yang cukup besar Selain itu, mereka secara signifikan mempersulit operasi perbaikan Damien Splitter, salah satu penyelidik yang memeriksa hulu ledak tersebut menjelaskan bahwa hulu ledak yang ditujukan untuk peralatan militer seperti tank atau unit artileri mungkin dibuat berbeda dan menggunakan muatan berbentuk frontal untuk target yang lebih terspesialisasi Namun hulu ledak yang dievaluasi kar memiliki efek buatan berbentuk radial yang dapat menyebabkan dampak yang lebih signifikan Selanjutnya analisis muncul setelah laporan menunjukkan bahwa pejabat Iran telah mengunjungi sebuah situs di dalam Rusia untuk menyusun rincian pabrik drone yang akan memproduksi 6.000 drone untuk Rusia di tahun-tahun mendatang Teheran kemudian menolak laporan ini, menyangkal rencana tersebut dan menuduh Barat mengobarkan masalah di Ukraina Namun jika klaim yang dibuat oleh penyelidikan baru-baru ini benar terjadi itu mungkin menjadi bukti bahwa Iran tidak hanya membantu Rusia dengan senjata yang sangat dibutuhkan tetapi juga telah berusaha membantu negara penyerang mencapai kehancuran maksimum infrastruktur Ukraina Rincian tentang pengembangan drone Syahid-131 dan Syahid-136 masih belum jelas tetapi para ahli telah mencatat bahwa Syahid-136 adalah versi skala kecil dari Syahid-131 yang digunakan Iran untuk melakukan serangan terhadap Arab Saudi Terima kasih telah menonton!